ya terima kasih belah hadir mohon maaf ya ini tadi skedulnya setengah sembilan ternyata menclek jam 9.04 gini ya dan mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalkan audionya gemersek atau enggak enak dengar karena disini sedang hujan teman-teman dan ini ada sedikit bledek-bledeknya gitu petir jadi ya tadi sebenarnya agak khawatir sih mau live tapi karena udah janji di komunitas yang tak pos tadi bahwasannya mau live jadi tak live kan aja sebentar aja ya teman-teman ya nah itu kan ada suara guduk bisa jadi gimana nih teman-teman sebelumnya saya mengucapkan minal izin walfa izin ya di bulan sawal ini mohon maaf teman-teman kalau misalkan ada salah baik saya sengaja maupun tidak sengaja di video aku mohon maaf sebesarnya jadi membahasannya kita kali ini ada tentang koral teman-teman ya koral aku kenapa sih mas enggak mekar dan sebagainya itu banyak pertanyaan yang ada di komentar ya jadi membahasannya kita fokus ke sana ya kenapa koral aku enggak mekar eh di depan kalian ini di pojok ya pojok ini ini contoh koral yang sudah aku frag sebentar ya ini kemarin aku nge-frag koral teman-teman ya perlu kalian ketahui akorm ini udah wisianya kemarin 45 berarti sekarang 46 ke 47 ya 47 hari dan ini cycling ya cycling kalau yang bawah enggak cycling Oke ini koralnya ke koral dulu ya teman-teman teman-teman bahasanya kita akan ke koral ini koral yang sudah tak frag maaf ini kayaknya kacanya belum tak bersihkan teman-teman tapi agak puram ini kalau yang sudah tak frag ada zoa sama jamur ya ini jamur Fiji teman-teman payungan Fiji dan disini ada jamur kalau kemarin kalian lihat ini jamur balon ini yang kuning ya lumayan harganya ini kemarin satu segini ya kira-kira terus tak frag jadi lima lumayan lah ya eh bentar ya tak taruh dulu nah sambil ngobrol santai kita Halo Om ya Halo Jalu juga Om mohon maaf ya kalau di depan kalian ini koralnya masih kurang teman-teman sebelumnya temuk koralnya tuh masih minimalis banget belum banyak jadi rencananya sih pokoknya depan ini yang bawah ini full zoa yang sebelah kiri juga zoa yang kanan ini eh jamur sama atasnya LPS atas lagi itu SPS itu sih sebenarnya cuma karena dananya mepet teman-teman dan juga tokoku belum buka ya jadi barang-barangku masih belum tak fungsikan kesini juga nanti kalau tokonya tak buka lagi pasti banyak banget disini koralnya karena kalau misalkan di toko misalkan di aquarium yang jualan itu ya airnya keras pasti tak taruh sini semua itu sih tujuannya punya display juga gitu tujuannya selain edukasi koral nggak megar tuh ya sebabnya banyak banget teman-teman ya nggak hanya dari air tapi yang paling utama itu karena main koral main koral itu paling utama adalah lampu teman-teman lampu itu nggak bisa pungkiri pasti kebutuhannya di lampu karena koral itu juga fotosintesis ya koral itu pada dasarnya tumbuhan jadi butuh fotosintesis mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Mas ini udah satu bulan lebih kan udah 47 hari ya Kok bersih Hai maksudnya bersih dari alga ya Coba lihat sebelumnya ya ketika cycling itu di belakang itu banyak banget rumut teman-teman ini lihat nggak ini kayak ada kotoran-kotoran ini bukan kotoran teman-teman ya ini 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 bukan kotoran tapi ini babel alias gelembung gelembungnya nih ke itu loh ke jebak di antara pipa yang elin lah belum sempet tak benerin jadi bukan kotoran teman-teman ini babel nih kayak berterbangan ini ya kayak sampah terbangin bukan kotoran tapi babel Hai Nah kalau dilihat di belakang itu yang hitam backgroundnya kan hitam ya itu itu sebelumnya itu banyak banget eh lumut ya lumutnya banyak banget dan di pipa tukang lebih banyak tentunya ini banyak memang sengaja tak sepet biru itu sebenarnya hitam sih itu sebelumnya eh kotor banget terus udah kayak hitam-hitam gitu loh dan aku sudah suka banget biar kata kelihatan alami gitu dan itu tak tempelin kolib bintang nah ternyata pipanya itu sekarang udah udah bening banget kan clear kayak pipa baru ya Nah sebabnya kenapa di belakang di kaca bersih dan kita bersih di bawah-bawah itu bersih kacanya ya itu karena ini loh itu loh cleaning crew Queen terbaik itu bukan bukan cleaning crew eh jabing atau macem-macem ya tapi ikan itu belakang tuh sekarang bisa ngumpet di belakang itu ikan molly temen-temen nah itu ikan molly ini bener-bener bersian banget Hai sorry ya kalau burung-burung gitu enggak kelihatan itu ikan molly belakang ya ngumpet ini ini loh kan molly nya itu kan molly nya ini suka banget makan lumut notolin lumut ya lumutku habis banget rek entek bersih ya kayak 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 kelihatan bukan akum cycling gitu dan bersih pokoknya lumutnya habis total dikasih dimakan insan masih molly Hai Budi Budi Om Budi Bang kalau mau mekar koral harus harus kenceng atau slow Bang nah pertanyaan bagus ya Hai teman-teman koral itu ada yang suka harus kenceng ada yang enggak suka harus kenceng Hai koral yang suka harus kenceng contohnya Karang Anemon kemudian Zowa juga juga suka harus kenceng loh tapi bukan yang direct ya maksudnya bukan ini kan disini ya eh apa namanya Hai webmaker nya korangnya taruh di depan sih bukan gitu ya kalau Zowa Zowa itu lukar kenceng kayak gini ini kan kenceng nah taruh disini kenceng suka lah ini suka kenceng di ini di sini paling enggak kenceng makanya disini taruh jamur ini yang jamur takfragin tak taruh di bekasnya Aqua biar enggak lot biar enggak lari jamurnya kena arus jadi itu kalau misalkan Karang Anemon tuh pasti suka harus kenceng ya SPS itu semuanya es jenis SPS suka banget harus kenceng terus apa lagi Zowa ya ya kemudian yang bisa kenceng juga itu jenis polip bintang polip rumput cukup suka juga kenceng kalau kenceng dia tuh mekarnya malah bagus kalau yang enggak suka harus kenceng contohnya cendol ya cendol misalkan teman-teman taruh di harus kenceng dia tuh mekarnya enggak bisa bode alias bisa-bisa nanti eh balonnya itu apa ya sobek nanti kalau kenceng-kenceng ya itu donat-donat kalau misalkan taruh di harus kenceng dia enggak mekar maksimal ya berapa lagi sinarina ya itu contohnya enggak bisa mekar di arus yang kenceng selain itu teman-teman ya kalau misalkan periala coral itu perhatikan juga lampunya cahaya ya khususnya misalkan teman-teman mau SPS nah atas teman-teman atas ini kan kosong ya masih bersih masih banget enggak ada apa-apanya ini rencananya SPS teman-teman tapi masih nunggu modalnya dan juga di sini jarang banget yang jualan SPS kecuali saya dulu ya tokoku masih masih ini masih libur jadi belum pulahan jadi kalau misalkan belanja nanti kemalang aku ketokonya masagung hehehe jadi ke sana belanja SPS taruh di di atas itu rencana pokoknya di atas SPS ini eh LPS sama Zowa Zowa gitu ya kalau misalkan apa ini Om Budi Om tapi arus saya udah kenceng tapi karang anemon saya tetap tidak mekar maksimal Om apa masih kira-kira apa apa masalah kira-kira Om saya saya udah full terang Om gini sebentar ya tak taruh di atingnya ini soalnya live ini ya gini gini Om cahaya itu ini sudah sering tak singgung ya baik itu di live yang di video biasa kalau cahaya itu sebenarnya bukan karena terang dan tidaknya Om tapi par ya par itu yang paham tukang lampu Om tapi kalau misalkan saya disuruh misalkan ngira-ngira cahayanya itu kebutuhannya berapa tinggal aja kita ngalihkan ini kalau misalkan main yang ini ya main apa namanya main dari yang dikasih tahu tukang lampu kebutuhan aquarium itu tinggal ngitung Om di main tank ya bukan bukan termasuk sumnya jadi MT itu panjang kali lebar kali tinggi dibagi seribu nah itu ketemu wattnya ini kalau misalkan main buat ya kalau misalkan main par beda lagi yang par yang bisa ngitung tukang lampu saya nggak bisa ngitung itu Om misalkan ya eh aquariumnya 20 kali 20 20 nah itu kali berapa 222 berarti kan 8 ya 8 watt cukup lagi seribu gitu ya itu kalau ukuran 20 tapi jangan dengan patokan itu sih kalau saya patokannya par yang paham tukang lampunya Om jadi meskipun lampunya terang itu belum tentu buatnya atau parnya cukup contoh kayak gini ya kandila nih ini di sebelahnya ya nih lampu kandila nih ini aquarium ini lampunya kandila Om kandilanya cuma 9 watt nah tapi kok koral mekar di sini nah itu parnya kemungkinan bagus ya parnya dari kandila ini dan juga eh ya udah sesuai gitu loh jadi koral itu bisa mekar meskipun lampunya cuma lampu gantung gini nah kalau yang ini ini juga sudah diperhitungkan sama tukang lampunya lampunya ini ya ini lampunya main buat di sini kalau ini aku main buat ya ini 199 watt ini lampu ini kecil tapi buatnya gede dan ini aku sekarang pakai lampu model putih ya biar nggak kelihatan ketika direkam karena kalau misalnya pakai lewat biru nanti nggak kelihatan apalagi live ini jadi patokannya bukan watt atau atau cerah atau padangi lampu Om kalau misalkan lampunya padang tapi parnya atau wattnya nggak nyampe ya percuma tetap aja nanti Zowa dan koralnya ini akan akan tegak menantang gitu ya Zowa itu cenderung kalau misalkan lampunya nggak cocok atau lampunya itu kurang parnya ya yang pampar pokoknya lampu aku nggak paham ya par-par itu nanti akan Zowa itu akan ngadek-ngadek gitu loh memanjang gitu ya jadi patokannya jangan ke lampunya yang terang contoh aja kayak misalkan itu lah ya kalau ya di lampu itu tak pahamnya itu lumen ya apa namanya itu pokoknya itu lah ya aku nggak paham pokoknya kalau masalah perlisirkan lampu terutama teman-teman itu teman-teman jadi patokannya jangan karena udah cahaya terang tapi kalau misalkan pakai yang panjang lebar tinggi dibagi seribu itu namanya kita main watt ketemu nanti wattnya berapa watt cocoknya di akrum kita itu kalau misalkan pakai watt tapi aku lebih suka pakai pakai yang par ya Nah teman-teman kalau misalkan urusan lampu di Malang itu ada ya ada Om Alfa dan Om Denny lampu kayak gini ini yang atas ini ini lampunya bukan HPL ya teman-teman ini bukan HPL tapi eh yang satunya apa numpahnya lupa aku kalau live ini masih suruh lupa wih ini ya lampu ini harganya aku beli 500 ribuan teman-teman sama gagangnya ini kemarin 550 kalau nggak salah ya itulah pokoknya lampu ini main lampu ini wattnya 99 watt kalau main watt ya kalau parnya aku nggak tanya kemarin berapa parnya lupa aku ya itu teman-teman lampunya harganya kisar 500 ribuan udah bagus buatnya gede tuh kalau main watt Hai karang anemon pokoknya di karang anemon tuh paling suka cahaya tinggi ya cahaya tinggi terus harusnya kenceng Hai tapi eh meskipun sudah terpenuhi dua itu kalau misalkan airnya nggak bagus atau airnya itu harus parameternya nggak stabil karang anemon tuh mudah kena brown jelly ya seperti yang kemarin tak di videoku yang biasa itu ya karang anemon kuda kena biji teman-teman kena brown jelly faktornya adalah karena ini juga belum tak WC juga ya Nah apalagi ya Hai kemudian kemarin penempatannya salah harusnya harusnya ditaruh di sebelah kanan ini ya tapi tak tahu sebelah kiri harusnya kurang kurang merata apalagi disini sekarang ada dua frag-rakan ini ini mem ini ya dua frag ini terutama frag yang ini ini mengurangi arus yang kenceng tadi itu nah ini kan kayak gini ya ini arusnya kan tembak ke atas ya Nah ketahan disini jadi yang bawah ini kurang kenceng teman-teman ini mau tak ganti fragnya ganti yang kecil Hai jadi faktornya banyak banget kalau koral nggak mekar itu salah satunya paling penting itu air ya parameter air kalau misalnya parameter airnya kurang baik ya nggak mekar teman-teman lagi baik itu pokoknya kalau main koral WC nya dirutinkan rutin misalkan dua minggu sekali itu teman-teman Hai terus kalau misalkan teman dosing nah itu dosing ini yang sebenarnya saya tuh nggak suka dosing teman-teman lebih suka yang naturalis ganti air gitu ya pakai NSW ASW boleh tapi lebih bagus kalau misalkan airnya bagus di daerah kalian lebih bagus pakai NSW ya jangan ASW jadi aku meskipun nanti review tentang Black Sea teman-teman aku nggak ngunggul-ngunggulkan ya kalau misalkan jelek ya tak bilang jelek jadi apa adanya gitu loh kalau misalkan ini efeknya apa ya tak bilangin efeknya ini 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 tapi sementara ini yang sudah aku review cuma bakteri ya teman-teman kalau yang lainnya dosenya masih belum jadi segera nanti tak buatkan contoh ketika sudah dipakai ini hasilnya selama sepinggu gimana itu teman-teman ya sebentar tak baca lagi komentarnya Hai masih Rizky Hai Bang ditengku kok ada alga coklat tapi pas lampu hidup ada pas mati lampunya malah hilang lu kok ajaib banget alga coklat ya gini temen-temen masalah ada alga yang coklat terutama ya kalau kalian misalkan ini khususnya yang saya klik ya ya enggak saya klik juga sama tapi yang kebanyakan yang saya klik tanya-pertanyaan segini Mas aku udah saya ke satu bulan tapi kenapa algaku kok enggak ada Hai nah bingung kan tapi agak kenapa kok belum muncul ya ini sebenarnya pertanyaan ini juga aku agak geli ya gini teman-teman namanya alga itu pasti muncul kalau misalkan lampu ada dan juga durasi kalau misalkan teman-teman pengen muncul alga coklat durasinya ditambah kalau aku ya kalau aku sih saya klik nggak saya klik durasinya tetap 8 jam maksimal kalau misalkan pengen alganya cepat tumbuh durasi lampunya ditambah jadi 12 jam misalkan dan teman-teman perlu diketahui ya kalau misalkan pengen alganya cepat muncul lagi lebih lebat banget gitu ya lampu yang warna putih terangin banget kayak contoh ke depan kalian ini ya pakai lampu putih sehari yang gini birunya nanti dikecilkan pakai full putih dijamin alganya cepat cepat meludak ya itu itu kuncinya alga kalau misalkan patokannya alga ya jadi aku agak lucu sih kalau misalkan masa aku udah sekel 30 hari kenapa alganya belum ada brown hair dan sebagainya kalau misalkan patokannya itu ya itu tak jahat begitu aja langsung langsung aja teman-teman putihnya diperbanyak dan durasi lampunya ditambah pasti alganya berudak nanti gitu kalau aku disini bukan patokannya alga ya asalkan udah 30 hari nanti udang tak masukkan udang kupasan udang ya ini yang cycling kupasan udang tak taruh kalau misalkan udangnya itu udah ledeh tiba-tiba menghilang menghilang bukan karena dimakan udang atau biota ya tapi karena menghilang dimakan oleh bakteri yang ada di akorm kita itu udah siap banget untuk diberi biota contoh ya ini aku disini cyclingnya pakai ikan sebelumnya sih nggak ada ikannya cuma karena aku pengen cepat cyclingnya agar amonianya cepat ada jadi aku tambahkan ikan ini kan sebelumnya ada di nano tank ya makro alga tank itu yang Nemo Picasso ini tak kasih ini kemudian tak kasih keranjang Bali keranjang balinya ternyata ketika cycling itu juga sangat membantu makanan alga jadi alganya udah bersih dan juga langsung tak tambah ikan molly ya ya itu itu yang teman-teman pertanyakan ikan molly beneran tah bisa hidup di air laut sangat bisa ya molly itu sangat bisa di air laut bahkan ini disini udah tiga bulanan molinya ada di pojokan ya dia memang suka mojok gitu tapi nanti kalau misalkan enggak enggak left aku pasti kebawah makan-makan lumutnya ada di sini pokoknya cleaning crew yang terbaik menurut aku ya tak perhatikan banget daripada keranjang Bali ternyata lebih rajin ikan molly nya itu guys kalau yang masalah koral itu sih Nah kebetulan kemarin aku juga sudah ngefrag koral ya terutama jamur ini tips buat kalian yang punya jamur bagus ini ultra ferrodaktis ya indukannya ini indukannya tuh tuh itu sebenarnya kan gede ya indukannya tak sigari alias tak sileti jadi tiga sekarang indukannya satu terus yang ini dua nah kalau misalkan teman-teman mau ngefrag jamur koral jamur ya itu jangan dilim teman-teman ya kalau misalkan dilim itu nanti dia akan ledeh dan nanti akan ucul dari fragnya makanya cukup ditaruh di di tempat fragnya aja ditaruh di tempat yang tenang nanti dia akan eh nempel sendiri teman-teman contohnya kayak gini nih balon jamur 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 balon ya jamur balon ini eh sebelumnya tak taruh di cepuk gitu kemudian sekarang tak taruh di atas karena udah nempel 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 sendiri sama seperti ini Hai jamur ini semuanya tak tempelin sendiri nggak usah limb kecuali yang ini ya kecuali yang Zowa ini lemnya bahkan bukan pakai limb eh limb yang merk Viva Ria atau melem merk yang gajah itu tapi pakai limb G teman-teman tapi ojo ditiru ya ya ojo ditiru nelem G gak bisa ngelim di dalam tapi harus dikeluarkan pakai limb G gitu sih pokoknya teman-teman koral itu ya yang paling krusial untuk koral adalah yang satu lampu ya lampu ini pokoknya terserah teman-teman ya semoga aja nanti aku bisa upgrade lampu ke spektra V3 ya pengennya gitu sih buat ngantiin si ini di ini tapi dia udah bagus kok tapi aku ya namanya kepengen ya nanti upgrade lampu pakai V3 gitu ya Hai lampu satu untuk koral ya kemudian arus teman-teman arusnya kalau bisa teman-teman saran aku sih untuk WM webmakernya itu pakai yang DC alias yang yang kayak gini lah ya modelnya ini Hai Jibo SW4 kalau aku pakai ini udah cukup jadi dia tuh nanti arusnya bisa ke iya kayak diombak beneran kanan-kiri kanan-kiri gitu ya jadi koral itu enggak tak menang di tempat gitu enggak goyang-goyang cuma satu arah itu bisa kan kiri gitu itu ya dua webmaker kemudian penempatan ya penempatan paling paling mati juga contohnya kalau misalkan jawa kalau misalkan lampunya kurang maksimal nanti bisa panjang kayak gitu ya ini karena kemungkinan bukan kemungkinan tapi lampunya sering tak birukan bukan putih jadi lama jawanya masih menyesuaikan ya agak ada yang tinggi ada yang udah bagus itu ya Hai jadi jawa kalau bisa taruh di atas gini sih tetapi aku males-males mindar ya gitu ya terus yang selanjutnya keempat itu suhu temen-temen ya suhu kalau pelihara koral itu suka banget dingin temen-temen ya jadi makanya ketika itu aku buatkan video tentang pemasangan kipas di akur melaut nih kipasnya ada tiga temen-temen ya kemarin memang ada yang komen Mas tolong kalau misalkan diperhatikan penempatan kipasnya ya Nah teman-teman kalau misalkan beli kipas yang kayak model kayak gini itu usahakan beli beli bautnya itu yang bisa gerak 180 derajat ya bisa ke atas ini biar apa biar nggak deket banget sama airnya ini kan punya aku deket banget sama airnya ya tapi nggak papa sih paling-paling nanti murnya jatuh bautnya itu yang korosi dan permanen disitu juga jadi kalau bisa beli yang bisa andang-andang gitu temen-temen ya jangan sampai kayak gini ini aku salah ini tapi berhubung dulu aku juga main kayak gini nggak papa asalkan enggak nyemplung ke airnya aman ya kalau bisa pokoknya beli yang mood bautnya itu yang itulah yang bisa gerak gini loh bukan yang stuck kayak gitu itu ya suhu temen-temen paling bagus terus suhunya dingin orangku suka banget dingin apalagi SPS ya weh tunggu aja nanti tak segera tak update SPS disini bagaimana SPS dan semua koral disini kalau misalkan pakai dosing Black Sea ya tapi ini belum sempet dosing Black Sea-nya dosingnya cuma bakteri Black Sea aja itu suhu kalau main suhu koral itu mainnya di angka 26-27 derajat suka banget ya koral itu suka dingin jadi kalau suhunya dingin malah seneng kalau ikan ya apa nih ikan nah ikan ini yang bermasalah temen-temen kayak misalnya suhunya dingin dingin banget gitu koralnya eh koralnya ikannya ikan itu bisa kena weight spot atau WS tapi kecuali ikannya udah ikan lama-lama kayak gini ikannya kan lama ya udah adaptasi sama sama suhu enggak masalah pakai shimmer apa ndak kalau akurum ini pakai shimmer temen-temen ya jadi skimmer tak nyalakan ketika eh endorsing aja kalau saya sekarang udah nggak tanya lakan kemarin pas selesai kalau saya klik baru tak nyalakan Hai kerta matikan lagi nanti kalau segera main dosing baru tak nyalakan main dosingnya dari Black Sea nanti kalau habis dosing sekitar 15-30 menit baru dinyalakan skimmernya itu sih bentar tak jawab dulu ya 150x50 kepotong buat pakai filter belakang cm aman enggak om kalau main nyalakan satu meter kayak gitu minimal kalau aku sih pakai kaca 8 mili ya om ya jangan 5 mili 5 mili nggak apa-apa tapi aku hehehe nggak berani minimal 8 mili aja om filter kepotong 15 malah bagus aman om filter belakang aman kok ya Hai dan aku udah sering banget mencetokkan filter belakang nanti tak buatkan eh akwarium yang filter belakang lagi nunggu modali rek ya nalon-nalon Om Budi Om kalau ganti kalau udah ganti air pakai ASB nggak usah dosing Om tapi saya pernah tidak dosing tapi kolok-kolok tetap tidak mekar maksimal kenapa ya Om Om Budi sebenarnya gini Om Om Budi ya meskipun kita itu misalkan rutin ganti air tiap 2 mili sekali tapi koronnya nggak mekar nah ini ada kemungkinan lagi Om ya salah satunya lampu tadi lampu kemudian penempatan nah yang ketiga ini Om itu adalah media bakteri Om rumah bakterinya meskipun misalkan Omnya bilang aku pakai filter belakang meskipun filter belakang kalau misalkan media bakterinya itu enggak bagus alias enggak enggak bisa menampung bakteri yang ada Oh emangnya bakteri bisa dilihat ya kita kan bisa ini ya bermain misalnya bermain itu memperkirakan media bakterinya bagus ke apa paling enggak media bakteri itu pakai mumuki itu sudah bagus ya pokoknya media bakteri itu yang rongganya kecil kecil banget itu malah bagus semakin banyak kecil dan banyak itu makalah makin bagus jadi kalau misalkan kembang baterinya udah bagus bakterinya itu udah berkembang biak dengan bagus dan sering kita kasih makan kalau aku sih ngasih makannya adalah pakai gula pakai gula kalau ini sering sering budak gitu ya karena ini sering tak dosing gula sering over bakteri blooming jadi gitu kalau misalkan media baterinya atau rumah baterinya enggak bagus meskipun kalau kita rutin ganti air itu kemungkinan besar korangnya juga enggak sehat Om karena makanan atau limbah yang ada di akorm itu tidak tidak apa tidak terurai dengan baik atau terolah dengan baik jadi baterinya itu enggak bisa mengkonsumsi kotoran yang ada khususnya amonia amonia nanti kalau misalnya enggak olah dengan baik nanti akan jadi sumber nitrat kemudian jadi sinoposfat akhirnya lumputnya enggak karuan akhirnya korangnya korangnya mati Nah itu um fungsinya dari rumah bakteri kayak gitu jadi perhatikan bakterinya semakin rumah bakterinya itu banyak dan rumah bakterinya itu lebar Hai kayak Sun filter ya pakai Sun filter gitu itu semakin bagus karena bakterinya nanti akan semakin banyak berkembang biaknya gitu ya jadi perhatikan juga kalau bisa jangan lupa main dosing bakteri juga setiap BC itu perhatikan kalau bisa tuh dosing bakteri ya terserah teman-teman aku enggak nyarankan kalian pakai apa kalau aku sih disini pakai Black Sea ya terserah pakai bakteri apa biodigus atau yang lainnya atau pakai yang panas apa namanya dulu lupa aku yang teman-teman sering pakai itu yang di akrom tawar juga itu Hai guru juga sempat pakai harus lupa namanya tapi Hai mas gameplay Mas mau tanya seroja airku kok enggak mekar maksimal ya padahal selama 2 minggu mekar maksimal tiga hari ini mekarnya kecil itu kenapa ya Mas seroja air ini agak rumit sih seroja itu agak agak ribet juga lho dia tuh juga suka suhu dingin pokoknya semua koral itu suka suhu dingin om dan juga kalau misalkan seroja itu jangan tempatkan di arus yang kenceng-kenceng banget nanti mekarnya leto ya mungkin mungkin bahasanya itu ya jenis jamur seroja itu gampang leto teman-teman nah itu salah satu indikasinya adalah itu tadi arus dan lampu ya terlalu kenceng dan yang ketiga ini adalah di Biktri teman-teman koral itu butuh Biktri dan tres elemen waduh ini soro nih aku jelas Hai ini aliran ribet ini jadinya ya hehehe itu teman-teman pokoknya Zowa itu Zowa koral itu butuh juga Biktri dan tres elemen teman-teman masihpun cuma dikit yang lebih banyak itu ke ke itu ke SPS tres kalau tres elemen dan Biktri tapi tres elemen itu ke koral juga semua butuh nah tres elemen itu ada di NSW ASB juga ada kalau misalkan tepak milihnya ya kalau misalkan enggak ada kita ya harus dosing Hai itu tadi dan juga perhatikan eh Hai kadar garam ya kadar garamnya kalau koral itu mainnya di 1025 jangan jangan sering kasinan kalau kasih nanti sering ngisut dan ngisut nanti mati pengalamanku gitu kalau tuh poin perhatikan itu tadi suhu cahaya sama WC WC pun kalau misalkan kita tunggu WC selama berapa minggu atau bulan dan sebagainya asalkan kita dosingnya bagus tepak ya dan maka dia baterinya bagus baterinya bisa mengolah dengan baik itu masih masih bisa hidup koralnya hidup dan berkembang beda lagi teman-teman ya nanti kalau berkembang itu koral bisa mana-mana itu berkembang namanya kalau hidup sekedar hidup ya bisa jadi rutin WC tetap Hai penempatan kalau misalkan itu seroja itu seroja air mana seroja air itu gampang ledeh teman-teman saya pakai filter gantung Om saya tiap minggu bersihkan filter aduh dulu dulu karena udah banyak coklat-coklatnya itu salah tidak Om Budi maaf Om Budi ya Om Budi apalagi pakai filter gantung kalau filter gantung Om Budi ya namanya filter gantung ya jadi media bakterinya itu terbatas banget jangan sampai kita itu ngobok-ngobok media bakteri teman-teman ya ini yang sering tak ini loh tak ingat ke teman-teman teman-teman terutama pelangganku yang ada lumajang pokoknya misalnya main akorm laut kalau misalkan pakai sum filter misalkan atau bit filter belakang ya itu jangan sampai fitur belakang itu diobok-obok ya terutama media bakterinya rumah baterinya misalkan ini kok kotor bawahnya misalkan ada ditulisnya gitu ya makanya penempatan-penempatan rumah bateri itu penting kalau misalkan teman-teman itu pengen nyedot rumah baterinya itu yang ada ditulisnya sedot boleh ya asalkan jangan diangkat media baterinya rumah baterinya jangan diangkat-angkat kalau jangan diangkat-angkat dari ditulisnya naik semua ke MT rusak MT mu nanti mentengnya nanti rusak kemudian amonianya naik mati semua nanti ya dari ikan dulu masih yang mati nanti lama-lama karena amonianya udah naik nanti jadilah nitrat fosfa dan sebagainya es ambiar kb makan teman-teman kalau misalkan punya akron laut jangan sering diobok ya terutama sum filternya atau filternya kalau mau nyedot dari titus cukup disedot pakai selang aja ya nanti contohkan lah ya aku kemarin udah buat video bagaimana nyedot dari titusnya terutama yang di MT yang pakai ini kayak aku ini ya enggak pakai pasir alias berbetom itu nyedotnya dari titus gampang banget itulah kelebihan dari berbetom ya detritus itu numpuk di satu sisi karena ini arusnya dari kiri jadi detritus cepatnya numpuk disini nah cepet-cepetan gitu itu numpuk di bawah sana jadi aku tinggal nyedot pakai selang nyedotnya kemana bisa ke sum filter nanti disitu di kapas ya nanti diolah lagi sama skimmer kan enak itulah senengnya kalau misalkan pakai akron berbetom alias gak usah kasir nyedot dari titus bisa kalau dari sum filter bisa juga disedot tapi pelan-pelan jangan sampai ngobok-ngobok media baterinya ya gitu teman-teman apalagi yang pakai filter gantung atau hang-on gitu ya itu jangan sampai eh ya terusnya diobok terus nanti masuk ke MT itu ya saran aku sih kalau bisa Hai ya bisa pakai hang-on atau pakai filer gantung bisa enggak ada nggak bisa teman-teman ya karena udah banyak banget contohnya tuh kan bebelku buah kayak lho Rek aku belum sempet ngotak-ngotak tipe aku bebelku agak gila ini kayak kotoran bukan kotoran teman-teman ini ya airnya bening cuma ini keada babel babelnya jadi kayak kotor gitu ya Hai itu saran aku pokoknya jangan sampai ngobok-ngobok sum filter weh nanti amoni enak hajur nanti akronnya ya Mas Ade Reza kondisi makhluk agak penting yang ketumpahan jajan gimana sekarang Mas mau lihat nih kondisinya kayak gini sekarang ya nih ini sebelumnya kan makhluk agaknya tak taruh di akron sebelah sini disini sekarang tak masukkan lagi ke akron makhluk agar biar bantu mencernihkan air dan lantulilah sekarang udah cernihkan udah enggak lagi kan ya ini karena makhluk agaknya sekarang udah banyak banget tapi ini jenis serulata temen-temen serulatanya kebanyakan aku enggak suka karena makhluk agar biar itu perkembangannya ngalah-ngalahi yang lainnya jadi ini tak buat mencernihkan air aja nanti kalau udah cernih serulatanya kemungkinan angkat lagi sambil nunggu pesan yang makhluk agar merah nah kemarin aku yang beli makhluk agar merah kondisinya itu ya dragone bet itu sudah enggak selamat ya wismate matkab bisa-sak jarana nih matiwisan kuda lautnya itu kondisinya gitu ya ini wistak sekarang tak buat agak jauh gini lah biar ada nuansa bedanya wistur teman-teman ya pokoknya kalau main koral itu diperhatikan tuh aja wist penempatan arus sama cahaya dan kada garam kada garam itu jangan sampai di atas 10-25 atau di bawah 10-25 kalau bisa stabil 10-25 makanya pakai auto top-up ya Nah kalau misalnya pakai kipas kayak aku gini pakai auto top-up pasti airnya cepet habis bener banget gimana Om apa pakai pakai apa namanya air Cleo atau pakai ro kalau aku CRO aja ya 3000 kalau sampai Cleo bangkrut aku boleh cepat pakai air pump bisa-bisa ya nanti contohkan air pump kalau bisa air pump itu ditandun jangan sampai air pump langsung dari pumpnya langsung nanti lumut tenang warimu gitu ya pakai air hujan juga bisa Om saya pakai filter gantung Nah saya pakai karang jahe tapi kelubang kekulubat lumut kuning dibiarkan aja ya Om maksudnya karang jahenya tuh ke ketutupan lumut kuning gitu ya hehehe enggak waktu paham ya apalagi karang jahe wist gini lho media baterinya tuh pakai apa aja boleh ya boi aku pakai memugi pakai pakai karang jahe pakai yang lainnya silakan kalau aku malah sering dari dulu itu media bakteri cuma pakai dead rock dan left rock full ya full dead rock full left rock kayak gitu ya enggak pernah pakai macem-macem dari dulu kucus ini aja yang karang jahen kalian ini lho ini top pakai memugi sebelumnya tuh pakai full dead rock aku makanya yang atas yang atas skippingnya itu full dead rock sama left rock biar apa biar media bakterinya makin banyak dan tuh makin bagus semakin banyak media bakteri rumah bakterinya itu makin oke ya gitu temen-temen biar bakterinya tuh kerasan semua beda bakteri itu pasti jadi sarang detitus bukan hanya karang jahe karang jahe juga bagus ya enggak usah berdebat karang jahe itu pasti bom-bom amonia dan sebagainya semua media bateri itu bom amonia kalau misalkan enggak dibersihkan apalagi kalau misalkan sering bersihkan rumah bakteri maka dari itu aku enggak pernah memasihkan bakteri alias samfilternya enggak pernah tak bersihkan kecuali nanti kalau sudah berat satu tahun lebih gitu ya kok ada detitus numpuk di rumah bakteri itu disedot aja bukan diangkati semua nek diangkati kb rumah baterinya ajar nanti detitusnya naik gitu temen-temen ya terserah makin kamera media bateri apa-apa enggak papa enggak usah ribet enggak usah bingung hobi kok kayak bingung Hai mas Irfan lampu kandila bisa nyala maksimal beberapa jam untuk review um takut panah-panah lampunya karena enggak ada kipasnya apa aman ini om kandila yang itu itu nyalanya sama seperti akur ini lapan jam ya coba sih kalau jelas tuh 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 enggak jelas sih nah ini tak buat jauh gini bisa ya biar kelihatan rek ini wis kondoknya toh aku Rumi aku orang kecil sama besar kelihatan semua nah kalau yang kanan untuk kandila nyalanya sama 8 jam ya di sini aku suhunya enggak tahu suhunya berapa karena enggak pakai termometer tapi yang ini udah dingin banget ini kalau misalkan main terawang kemarin tak terawang-terawang itu yang kiri ngemasi mengapa termu ini suhunya di angka 2627 kalau yang ini bawah ini 2829 hampir 30 aman-aman kandilanya apalagi kandilanya mepet banget ya ke air aman apalagi yang jenis hijau itu kuat banget suka cahaya apalagi jenis yang maksudnya namanya ya serulata aseman caito itu suka banget sama cahaya dekat-dekat kayak gitu pasti dijamin nanti cokule atau jebule itu akan semakin banyak banget gitu ya Om ya pokoknya hijau itu guampang banget perawatannya asalkan jangan sampai asin-asin emen kasinan di angka 10 30 masih aman overall aman kalau misalkan main-main makhluk agar ya kalau misalkan ada ikannya itu nanti masih aman oh maksudnya koral ya koral sama ikan masih aman masih 10 30 karena terbantu sama makhluk agar itu karena makhluk agar itu ya sumber oksigen juga ya tapi ya teman-teman masih pun ada makhluk agar ya jangan sampai 10 30 re kenemanan ya dijaga 10 25 aja apalagi teman-teman om boleh lihat media baterainya haha oh ya oke bentar ya ya tak ini dulu nih kita lihatkan media baterainya ya teman-teman tak nyalakan dulu lampunya tuh sorry ya ini kondisi rumahnya berantakan nelek enggak iso ngatur-ngatur ngelek ini tripotnya enggak bisa tak kecil kan sih kedawan maksudnya panas lampunya Om kandila enggak tahu panasnya berapa ya Om ya pokoknya ini lampunya lampunya 8 jam Om sama kayak lampu sebelah kalau suhunya enggak tahu suhunya berapa lampunya ini ini aku ini loh kandila ini kandila kandila dia series ya ini pokoknya lampunya nyala 8 jam karena aku pakai timer jadi jam 1 tuh nyala jam 9 mati ini sebenarnya mati teman-teman ya tapi timernya barusan tak tak buat manual jadi tak nyalakan manual disini pengguninya sementara enggak ada kopepot aja sama kelomaknya biru tuh kelomaknya mojo itu sebentar tak lihat kan media bateri yang kemana dulu ya yang kiri apa yang kanan rumah baterinya tanya tanggungnya saya nih kita lihat rumah baterinya ya dari yang cycling pakai lampu DIY kemudian eh seperti ini isinya terus ini filternya sama filter bawah tak lihat kan ya buka Oke rumah baterinya kayak gini punyaku ya saya nyalakan flashnya nah biar kelihatan Oke ini ini rumah baterinya dari akurim yang kiri ya pakai skimmer dari akululik Hai terus airnya turun air turun ada pakai filter shock ya itu tersebut mampet ikut jalan di umbah terus ini eh chamber ketiga langsung rumah bateri memugi tuh ada berapa itu 20 kalau nggak salah ya tuh udah udah cuma baterinya ini mau gitu atasnya ini ada detros sama lefrock titik memang tapi Hai trope chamber keempat itu langsung return pump alias pompa itu seum gitu Hai skimmer ada di chamber satu ya yang bagus kalau menurut aku ya ini versi ku ya nggak usah debat versi yang mana-mana wis ya kalau versi ku dari dulu itu skimmer ada nomor satu air turun langsung ditampani skimmer kalau bisa ada filter shocknya malah bagus tapi kalau aku mendengar usah filter shock ya ya filter shocknya mau tak buah aja itu karena apa airnya mampet sering mampet jadi untuk volumenya ini harusnya segini ya untuk skimmer jadi airnya nanti kalau misalkan airnya melebihi ini segini gitu itu airnya bisa naik gitu loh kotorannya cepet naik kesini nah ini karena ini ada filter shocknya jadi ketahan airnya kesini simak disini gini aja jadi kotorannya tuh mampet disini kadang-kadang ini ke sini itu bluetooth proses agak lama gitu sih Om ini rumah baterinya pakai momo G full momo G bedrocknya cuma dikit beberapa gitu Om ya Hai apa lagi kiri Om udah ya maksudnya panasnya udah tak jawab tadi wis gitu ya gitu loh simpel aja ya main aku lalu tuh enggak enggak ribet dan jangan buat susah kalau misalkan speknya eh maksudnya dananya itu nggak bisa full spek atau hanya sebatas kemampuan kalau kita ya udah nggak usah paksa yang penting main aquarium lo tuh bisa hidup dulu itu aja ya kayak ini contohnya ini filternya apa cuma filter itu internal itu bukan filter itu tapi buat nyembur air aja filter internal lampunya Candela dan ini pakai sekarang tetap ya pakai bakau yang kiri ini juga sama ada bakaunya bakaunya ada tiga ini tak cepet nol deh pipanya sekarang sebenarnya ini aku dulu sudah suka ya pipanya udah tutup lumut banyak gitu ya tapi sekarang pipanya udah bersih banget ya itu kata gitu dibantu bersihkan sama si moli mana moli korek belum mesti dia tuh kalau malam suka mojo disini lo moli nah itu ya suka mojo disitu molinya suka bersih-bersih molinya tuh Om Budi Om semalam saya lihat koral saya kuncup tapi begitu saya dosing no pox 2 mili sudah 15 menit malah mekar mekar um apa oninya saya banyak ya Om ya nah teman-teman no pox itu sebenarnya ya teman-teman ya no pox itu makanan bakteri nah kalau misalkan misalkan dikasih no pox terus misalkan akorinya jernih dan sebagainya berarti bakterinya bekerja dengan baik bisa jadi amoniaknya disamihan itu banyak tadi tuh Om apalagi pakai fitur gantung ya jadi amoniaknya kemakan sama alias diolah sama bakteri dengan baik nah no pox itu fungsinya juga itu tadi wis contohnya kayak manusia kalau misalkan manusia itu dikasih makan nanti kan bisa berenergi gitu ya tapi banyak manusia dikasih makan malah lemas dan ngantuk ya kalau mesin kalau mesin kayak motor gitu kan dikasih bensin malah bisa jalannya manusia kok malah ngantuk gitu ya Om ya pokoknya itu sumber-sumber energinya buat bakteri jadi kalau misalkan dikasih no pox itu bakterinya akan makan dan bekerja dengan baik itu sih fungsinya no pox kalau aku sih daripada no pox aku mending pakai gula alami tapi karena ini nanti memang full spek dosing dari Blexi ya tak pakai no pox nanti no poxnya aku belum tak coba nanti ini aja lah tak review kan no poxnya dari Blexi kayak gimana dan dosing yang lainnya Om Ivan Om beberapa orang bilang spektrak kurang oke untuk aquarium tinggi misal aquarium tinggi 70 cm pakai spektra V2 tapi mending dipendekin jarak lampu ke permukaan air diperpendek apa mungkin untuk terumpu bukan hanya V2 tapi aku udah pernah buat video yang awal dulu ya yang konten awal aku dulu pakai spektra V2 V2 aquarium ku hanya ukuran 40 x 40 x 40 itu zowa cenderung atau banyak banget yang danga-danga alias memanjang jadi spektra itu nggak rekom buat coral kalau aku sih Om apalagi yang V2 tapi kalau misalkan Omnya mau ngakali mountingnya berpendek ya silahkan coba aja tapi aku dari dulu memang nggak rekom spektra V1 V2 untuk aquarium 40 ke atas ya apalagi 70 aduh nanti coral itu banyak yang memanjang terutama zowa itu Om udah pernah aku review sebelumnya di videoku udah saya ntar bahas dulu spektra itu pokoknya aku nggak rekom lebih baik DIY kalau aku sih tapi karena aku nanti kepengen banget beli spektra yang V3 dan katanya V3 itu bagus untuk coral jadi aku pengen ganti yang V3 teman-teman karena namanya dari 1 V1 V2 V3 kan pasti ada peningkatan gitu teman-teman itu teman-teman ya pokoknya untuk coral itu perhatikan penempatan arus lampu dan suhu kemudian ada garam juga tapi yang paling krusial itu adalah penempatan arus dan cahaya ya jangan sampai 3 ini salah satunya luput gitu aja jadi pakai V3 buat aquarium 750 bagus-bagus Om V3 udah sering dibahas ya terutama di Jawa Arif katanya bagus jadi untuk aquarium ini ukuran 50 kan ini 50 dong 50 kali 50 eh 50 kali 40 kali 40 jadi nanti tak ganti V3 tapi masih nabung teman-teman ya V3 harganya juga sekarang murah katanya 1.200 tapi ya namanya uang gimana emang kalau buat itu tak buat ulaan naemben masih ngobati velvet gimana ini satu tank semua kena makasih kalau misalkan Omnya di aquarium itu ada coralnya lebih baik diangkat Om ikannya diangkat ditaruh di aquarium khusus menangani penyakit WS, VF dan sebagainya yang paling bagus pakai cupramin tapi kalau misalnya cupramin itu jangan sampai ada coralnya nak dikasih coral ada coralnya misalkan kamu pakai cupramin ledeh nanti coralnya ya yaitu tadi pokoknya ikan yang kena itu di karantina ya diangkat dan di kosongin dulu kalau bisa saran aku sih aquariumnya di kosongin dulu Om jangan diisi ikan contoh misalkan dakorum ini ikan 1 kena velvet atau WS menu akedia itu akan menular ke ikan yang lainnya misalkan Om nyemplungkan lagi ikan baru cemplung disitu ada ikan yang kena WS ikan yang baru pasti kena WS WS itu nggak mungkin nyerang kalau misalnya nggak ada inangnya alas ikan WS itu nyerang ikan ya gitu teman-teman kalau misalkan selagi masih ada ikan velvet WS dan bagiannya itu ya dia itu akan berkembang terus menular ke teman-temannya gitu maka dari itu ikan yang kena WS atau velvet langsung diangkat diangkat contoh saya share ini taruh di taruh di akorum karantina cemplung langsung disini nanti diobati pakai supramin itu bagus supramin ya itu obat keras supramin ya kecuali ikannya itu udah lama contoh ya ini ikan lama semua 2 dia itu udah adaptasi dan udah kuat istilahnya imunnya udah kuat omnya ngasih ikan yang ada WS nya cemplung meskipun dia itu WS 1 biasanya enggak enggak nular jarang nular ke akorum ikan yang lama karena ikan lama udah imunnya udah bagus gitu ya omnya itu contoh kasus yang ikannya udah imun bagus tapi kebanyakan ikan itu pasti keserang juga kalau misalkan ada ikan yang kena velvet atau WS pokoknya lebih bagus itu ikannya semua diangkat dan enggak usah diisikan dulu diisi apa diisi koral toai nanti ikannya diangkat diakehi korali diperbanyak koralnya kan bagus nanti koralnya wakeh ikannya dipindah ikannya udah sembuh baru masukkan ke aquarium utama oke 1,2 dimana beli om tadi aku lihat di tokopet ada yang jual 1,2 untuk aquanek V3 om rekomen rekomen om beli dimana om tadi pokoknya di tokopet om lupa aku linknya aku lihat tadi kok ada yang salah jual itu 2 baru tapi enggak tahu itu baru atau bener karena yang lainnya itu jualnya 1,4 sekian gitu ya om rosit rosit abdur saya mau mulai air laut tapi main ikan aja om paling kurangnya cuma berapa saran warna lampunya dong om kalau custom HPL kalau ikan bagusnya ya pakai lampu warna putih gini aja om kalau ikan ya pakai full putih kalau sampai biru coba lihat kalau pakai biru full ikan tuh jelek om warnanya enggak kelihatan ini masih putih ya masih putih apalagi pakai biru full gini enggak kelihatan nanti jadi saran aku sih lampunya banyak putihnya kalau mau ikan ya biar biar kelihatan ikannya kalau koral baru nanti ada biru-birunya biar koralnya itu menyala fungsinya biru itu itu ke koral nyalanya kalau ikan lebih baik banyak putihnya birunya dikit aja gitu sih om itu temen-temen ya waduh enggak kerasa ini udah 50 menit ya kita live bareng jadi makasih banget temen-temen yang udah hadir yang udah belajar bareng kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti langsung di komentar aja temen-temen ya pokoknya main akron latu itu mudah enggak bisa dibuat ribet sesuaikan dengan kemampuan kita atau isi dompet kita enggak usah memaksa harus beli skimmer dan sebagainya dosing dan sebagainya kalau misalnya kita mampunya itu ya enggak itu aja temen-temen enggak usah buat ribet nanti hobi itu kan fungsinya untuk ngobatin kita stress ya nanti kalau misalkan dipaksa gitu malah kita stress bukan malah terhibur oleh hobi gitu aja temen-temen ya makasih temen-temen nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di komentar aja kita akhir dulu selamat malam dan selamat menikmati hobimu wassalamualaikum terima kasih